Perjalanan bagi mahasiswa baru dimulai, kini kesempatan baru menunggu, akankah mereka mampu menunggu perjalanan ini? Terima kasih telah menonton! Di marketing crew, aku ingin mengasah kepemimpinanku. Aku ingin mengembangkan skill komunikasiku. Masuk marketing crew, pasti bisa menambah pengalaman organisasiku. Perjalanan tidaklah mudah, banyak tantangan yang akan dilalui oleh mahasiswa baru. Seleksi berkas, 750 peserta open recruitment bersaing untuk menjadi anggota marketing crew. Marketing crew adalah sebuah organisasi di bawah naungan Direkturat Pemasaran dan Admisi Telkom Universiti. Marketing crew berperan dalam proses pemasaran dan konten digital untuk pendaftaran mahasiswa baru Telkom Universiti. Mulai dari layanan komunikasi, digital marketing, hingga kegiatan sosialisasi dan roadshow ke seluruh Indonesia untuk menyebarkan informasi mengenai Telkom Universiti ke adik-adik SMA, SMK, maupun MA. Tahun ini, sebanyak kurang lebih 750 mahasiswa Telkom Universiti mengikuti open recruitment marketing crew. Tahapannya mulai dari seleksi berkas, seleksi wawancara, seleksi presentasi, marketing training, welcoming party, hingga onboarding untuk anggota final marketing crew. Tentu aja, selama prosesnya nggak mudah, kita hanya mencari yang terbaik, yang mampu dan kuat untuk menjadi representatif dari Telkom Universiti. Dari 750 pendaftar, kami memilih 450 terbaik. Ini menjadi momen penentu awal untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Kali ini, saatnya Panitia melakukan seleksi administrasi. Proses ini tidaklah mudah. Panitia harus memilih 450 peserta terbaik dari 750 lebih pendaftar yang membawa segudang keahlian dan pengalamannya. Siapa saja kah peserta yang akan menjadi pilihan mereka? Oke, semuanya setelah penilaian yang sudah kita lakukan, terdapat 767 pendaftar, yang mana 450 orang pendaftar yang akan lolos ke tahap selanjutnya. Bagaimana semuanya? Sepakat dengan hasil tersebut? Baik, sepakat ya. 700, Kak. Oh, 700 ya, Kak. 700. Aku makin senang sih. Sudah di urutan yang diterima kan 450, Kak. Saya di 422. Iya, mepet banget. Iya, aku nomor 1. Senang banget sih. Juga kemarin itu saya kiranya nggak masuk, karena paling bawah nama saya, Kak. Saya kebengkak, aku nggak sabar banget buat teman-teman baru dengan tujuan yang sama di Marketing Crew. Wow. As you can see, now people are going crazy to become a television, but don't have any chance to get in. Come and join us before the registration close. Menjadi Marketing Crew tentunya harus bisa menjelaskan tentang Telkom Universiti. Itu semua dimulai dari bagaimana cara kamu menjelaskan dirimu sendiri. Penilaiannya meliputi pengetahuan terkait Telkom Universiti, Marketing Crew, dan FGD pilihannya. Dan semua peserta harus mengelasainya. Tantangan selanjutnya, seleksi wawancara. Di tahap seleksi wawancara, peserta akan dihadapkan dengan anggota Marketing Crew, dan harus bisa menjelaskan setiap pertanyaan yang diberikan. Halo Kak, ya. Oh kamu, Kakak. Iya, Kakak. Aku coba 3. Oh gitu, Kak? Angkatan berapa, Kak? 22. Oh. Aku Maya Angelina Lantau. Teman-teman biasa manggil aku Maya. Aku angkatan PR 48 atau 2024. Kesibukan sekarang itu masih di era mahasiswa baru, jadi masih sibuk, masih perkenalan tugas-tugas, kenal dosen dan lingkungan kampus, gimana, dan baru mau nyoba join organisasi. Soalnya punya di sini ya? Iya. Sebelumnya pernah nggak sih ikut open recruitment organisasi juga? Kalau di Telkom itu masih ini pertama, karena Marketing Crew itu salah satu organisasi yang relevan banget sama jurusanku, Kak. Jadi aku ngerasa kalau misalnya aku mau berkembang, ini tuh tempat yang tepat, gitu. Kalau dari orang tua sih sebenarnya support-support aja, cuman teman-teman saya juga ngajakin beberapa teman, sebenarnya mereka nggak lolos seleksi berkas, gitu. Jadi saya sendiri ke sini, gitu. Awalnya gugup kakak saya, kalau gugup tangannya basah, dingin, gitu. Terus ternyata kakaknya welcome, jadi nggak kayak wawancara, kayak ngobrol aja. Jadi yang formal itu sebenarnya cuma di bagian perkenalan, sama alasan, motivasi, gitu-gitu sih, Kak. Cuman selebihnya kayak ngobrol aja, gitu. Pas wawancara tadi ternyata yang wawancarain saya itu, kakak marketingnya jurusannya sama kayak saya. Jadi ada connect lah dikit, gitu. Sama Kak Syifa? Sama Kak Syifa? Iya. Kalau dari wawancara, saya sebenarnya merasa puas, cukup puas, hasil wawancaranya, gimana wawancaranya. Cuman saya kan belum tahu kandidat lain itu seperti apa, mereka seberapa bagus sih. Karena tadi saya lihat banyak yang kakak tingkat, bukan mabah, gitu. Jadi aduh, mereka lebih prepare nih, karena udah semester sekian, gitu, misalnya, kan. Jadi, ciut, gitu. Dalam kehidupan, jatuh itu biasa. Mampu bakit lagi dan raih masa depan, itu baru luar biasa. Hidup bukanlah sebuah kontes. Tell you fresh, bikin hari-harimu selalu fresh. I wanna tell you together, we are in the future. Terima kasih ya, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Halo. Oke, jadi nama aku Lingga, Yazid Anargia. Cuman bisa dipanggil Lingga. Aku dari Angkatan 23, jurusan S1, Desain Komunikasi Visual. Pertama, perkenalkan, nama aku Lintang Putain Manto. Aku dari Digital Creative Multimedia, Pak Kulasi Muntrapan. Aku dari Angkatan 2022. Halo, perkenalkan, nama aku Ken Wafdadi Zani. Aku sama teman-teman sih sering dipanggil Ken ya. Aku berasal dari Prodi MPTI. Aku dari Angkatan 2023. Perkenalkan, nama saya Rafi Arashya. Dari jurusan S1 Akutansi, Angkatan 2023. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fianira Santika Putri, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Angkatan 2023. Halo, perkenalkan, nama aku Nisa Fauziah. Aku dari Prodi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Angkatan 2023. Dengdengdeng, all ready? Iya, nggak tahu mau ditanya apa, dan takut belibet aja sih. See you first, miss kevinal. Take care. Bye, bye, bye. Bye, bye. Bagaimana perjalanan mereka selanjutnya? Bagaimana perjalanan mereka selanjutnya? Kalau wawancaranya sih aku bilang Semoga bisa ketemu di mata pintu Enggak, dia cuma bohong. Tadi sih saya salah ngomong Kenapa tuh? Jujur, capek banget